Halo guys, hari ini ketemu lagi bersama gue, Bethesdokter Dan ini adalah suatu produk yang udah kalian tunggu-tunggu Dan sudah rilis sebenarnya dari tahun lalu Mungkin bukan rilis sih Ada spoiler-spoiler dan akhirnya Sekarang muncul sesuai dengan apa yang memang digambarkan di tahun lalu Maka dari itu, mari kita buka langsung aja .iox setelah intro berikutnya Oke guys, ini adalah .mode.iox Waktu itu sebelumnya kita sudah pernah bahas .rdax Dan sekarang muncul .iox Yang gue dapat pre-sale di 40 bisnis pertama Dari 4 distributor Yang jadi konsorsium dari .mode di Indonesia Oke Harga pre-sale-nya, retail-nya itu di Rp 21.50 Gue gak tau harga rilis aslinya nanti Tapi harga pre-sale itu harusnya mirip dengan harga retail Harusnya gak ada perbedaan, hanya saja waktunya lebih cepat Oke .iox, mari kita bongkar Eh, jangan dibongkar dulu deh Kita lihat dulu bagian pinggir-pinggir Ada tulisannya model.iox essential color-nya gunmetal Dan disini ada bagian barcode-nya Di bagian pinggir disini ada barcode yang bisa kalian scan Tapi harus di scratch terlebih dahulu Ini gue dapat yang warna gunmetal, mungkin akan ada beberapa warna lain Sebelum ini rilis, sebenernya banyak sekali orang yang Komen-komen agak cukup berbeda ya pendapatnya Ada yang suka, ada yang enggak Dan memang dari tiap masing-masing orang punya selera dan juga preferensi masing-masing Hanya saja yang paling lucu ya sebenarnya Ada yang bilang ini seperti kulkas dua pintu Maka dari itu mari kita bongkar langsung aja dan kita lihat Fiturnya itu ada apa aja di dalamnya Oke Ini adalah .iox Bagian depannya kalian lihat ada ukiran-ukiran Yang khas sekali .mod Dan bagian tulisan logo .mod serta .mod.iox-nya ini Digambarkan dengan warna emas foil Oke ini adalah .iox Nah ini produknya guys .iox Mirip kulkas dua pintu, iya sih Tapi ini keren Kalau ini kulkas dua pintu, kulkas dua pintu yang premium ya Jadi bentuknya tidak seperti kulkas dua pintu merek-merek Cina Oke Di sini Dia itu ada beberapa bagian-bagian Kenapa terbelah-belah seperti ini? Karena dia bisa Dipecah dalam beberapa bagian tentunya Oke pada bagian sini nih Ada bagian dari untuk baterainya Kalian bisa buka dari bagian sini Dan kalian bisa isi langsung baterainya ke dalam Setelah itu Bagian sini ada untuk Gue nggak tahu sih ini harusnya untuk charging Dan menurut gue sangat baik Karena ada beberapa fitur yang menarik sekali Ini event bisa jadi external charger kalian Oke Lalu di bagian sebelah kirinya disini Ini ada tempat untuk RBA dan juga chip Chipnya itu kecil banget Tapi powerful banget Dia sudah pakai dot tank yang versi 3 Yang airflownya itu bisa dibuka dan tutup disini Nah kalian bisa buka dan tutup disini Langsung kelihatan banget Dan memang sudah compatible Makanya mereka kasih Lobang untuk kalian melihat airflownya itu sebesar apa kalian buka Pada bagian sini Ini ada lubang untuk airflow juga Untuk beberapa RBA yang memang airflownya disamping Oke drip tipnya sih standar aja Sebenarnya bentuknya Dan yang gue suka Dia sudah lurus Posisinya itu dari atas lurus langsung ketemu RBA Kan selama ini kalian suka ngeluh Miring nih Miring RBA nya dimana Titiknya Lobangnya dimana Gak sesuai nih Nah ini Lobangnya lurus Jadi kalian gak bisa protes lagi Oke Pada bagian depannya juga Ada layar yang cukup kecil Dan dikasih penutup seperti ini guys Penutup ini Untuk covernya aja Dan ini jadi bisa dimodifikasi Bagian ini Bagian ini Dan bagian tutup sebelah sininya Kalian bisa modifikasi semua panel-panel ini Oke Sebelum kita masuk lebih dalam Kita akan lihat Dapat apa aja dalam boxnya Jadi dalam boxnya Ada user manual Seperti biasa Lalu ada Kabel charging type C Serta ada Sticker dot mode Dua biji Satu warna hitam Dan satu warna emas Setelah itu ada spare Ini karet-karetan Spare nya Ada double tip untuk tombol Karet-karet Double tip tombol Karet untuk bagian atas Dan ini karet untuk seal bagian bawahnya Oke Seal bagian bawah itu maksudnya karet retip sih Penyakannya Oh kalian harus hati-hati banget nih Kalau yang begini itu hilangnya cepat Dan ada OCC coil Dua buah Yang satu Dapatnya 0, Mana Ini tulisannya Harusnya sih Oh ini Yang satu ini 0,7 Dan yang satu ini harusnya lebih kecil 0,3 Jadi dapat 0,3 dan 0,7 AHM Yang memang bisa kalian pakai untuk freebase Jangan coba-coba pakai satnik Kalau untuk di .io Kayaknya nggak cocok ya Coba lihat bagian dalamnya lagi Nggak ada apa-apa lagi guys Bagian dalamnya Kosong melompong Nah ketemu nih karet yang datang lagi Oke Tutup Ini bentuknya tapi segitiga Harusnya ini ada kuncinya sih Cuma nggak tahu kenapa gue nggak dapat kuncinya Yang lain dapat kuncinya Karena ini drip tipnya itu bisa kalian lepas Kalian bisa pakai integrator disini Nah makanya kenapa nanti harusnya kalian dapat kuncinya Apa kuncinya dijual terpisah? Gue juga nggak tahu Yang pasti yang gue dapat baru itu doang Oke Mari kita langsung masuk balik ke Si .iox ini Gimana cara bongkarnya? Oke gue akan tunjukin cara bongkarnya Bagian bawahnya Pelan aja tuh Jadi dia ada kunciannya Pada bagian atas sini Dan atas sini Dua biji ini ada kunciannya Jadi kalau mau masukin Jadi kalau mau lepas kalian Tarik dulu ke bawah Lepas Kalau mau masukin Nah jadi dari bawah lagi Langsung ngeklik ke atas Dan ini semua udah ada mana nih guys Jadi jangan dipaksain Gampangnya seperti itu Oke Setelah ini dilepas Kalian bisa Lepas dulu Bagian tanknya Gue senang ada bolong di depan Karena Kalian jadi bisa dorong Nah Jadi nggak ada kesulitan lagi Nyongkel-nyongkel yang cukup ribet Selama ini kan banyaknya komplain Ah nyongkelnya ribet Kuku gue pendek nih Takut patah dan lain-lain Kalian bisa banget tinggal dorong Udah Keluar Dan ini Dia juga pake magnet Jadi tinggal slide doang Nah seperti ini Gampang banget Nggak susah sama sekali Ini adalah bagian chipnya Yang sangat kecil sekali Ada beberapa rumor yang bilang Kalau chipnya ini nanti Akan dijual terpisah juga Dan Bisa dimasukin beberapa chip lain Yang memang bukan chip dot mode gitu Jadi dot mode akan keluarin beberapa versi Yang Yang mungkin Lebih powerful Atau mungkin Lebih berbeda Atau mungkin Mengikuti kemauan pasar Yang selama ini bertanya-tanya Apakah emang semua I.O. itu harus pake Daiquat atau DNA gitu Untuk mengejar high-end nya Oke Ini bagian chipnya Ada metal konektor disini Magnet tentunya Untuk tadi baterai Bisa nggak Kalau cuma dipasang sebelah Bisa sebenernya Jadi kayak gini Cuma ngangkang aja Karena atasnya nggak kunci Ngangkang dia Tapi ini Ini kelihatannya nggak metal Oh ini metal nih Metal tipis gitu Bagian dalamnya ini plastik Jadi di mix dia Tetap ada metal dan juga plastik Oke Tapi Honestly Ringan Dibilang metal semua Tapi ini nggak berat-berat banget Jadi menurut gue Nggak sih oke juga Nah Kita pasang langsung Balikin ke kondisi awalnya Karena kita mau cek Ada mode apa aja Di dalam sini Oke Kita masukin baterai Pake Onyx I.O. baterai Yang 3000 mAh Jangan lupa Si bagian Karetnya ini Eh Kainnya ini Taruh di bawah Supaya bisa kalian tarik Untuk lokas Nah Ini guys Pas pertama nyala Tadi Normal Langsung Nah Ada tulisan Dot Mode Power On Dengan layar yang cukup Kecil Kecil banget Ini kalau misalkan orang matanya plus Agak susah bacanya Oke Lihat Disini ada apa aja Ada Ukuran What Lalu ada Foldnya juga Serta ada berapa Puff Dan juga ada tulisan PM PM ini kayaknya Power Mode Ada indikator baterai juga Dan serta indikator ini apa ya Yang dipinggir Kayak indikator untuk kunci Coba kita pencet Satu Dua Tiga Ada modenya Ada Power Mode Ada Bypass Ada Curve Boost Dan juga Auto Auto ini biasanya Akan lebih mudah Untuk dipake Kalau kalian pake Coil OCC Supaya dia langsung Nyesuaiin aja Kira-kira mau pake Segimana Dan enaknya diberapa Nanti kalian tinggal Atur-atur lagi Karena masih bisa dinaikin juga Setau gue Nanti kita akan cobalah Oke Cek Atomizer Karena belum kepasang Pencet 3 Kita pindah ke Power Mode Balik lagi aja dulu .iox ini Sampai dengan Oh Ternyata Sampai dengan 60W Guys Jadi ini Hanya berkekuatan 60W Gue gak tau Apakah Bisa naik lagi Jadi 80W Atau gimana Coba kita lihat ya Kalau bandingin sama .iov2 Lite .iov2 Lite Juga 60W Sehingga Gue Gak salah ya Oh enggak 75W .iov2 Lite Itu malah 75W Yang ini Cuma 60W Oke Nah Nice Kita bikin B35 dulu aja Pasang Tutup panel Dan kita Akan pasang OCC nya dulu Guys Pakai Yang 0,3 Yang cukup besar Karena kita mau nikmatin Kriminal 6mg Gue pengen Tes Selama ini Orang itu Langsung beli RBA Langsung Beli Aksesoris Makanya kita harus coba Kalau untuk Yang Tank V 3 ini Oke gak Sebenernya Terima kasih Gue pengen tahu Dia Oke gak sih Untuk Settingan Ini pingginnya ada lubang lagi Ini harusnya Udah ada airflow Dan disini Kalian masih bisa atur Oh Kebuka juga Dari sini Kalian lihat deh Jadi dia Bisa kebuka Bisa ketutup Jadi dia Ngeslide lah Puterannya gitu Kelihatan dia miring Oke Dibuka di bagian sini Dan kita akan isikan dulu Kriminal Yang milik Masih baru Karena habis Yang sebelumnya Biar dia Nyerap duluan aja Oke Sebanding lagi panas banget Panas banget Kita biarkan dia nyerep dulu Sekitar 5-10 menit Sambil kita bongkar Nah Tadi gue bilang Ada beberapa mode Yang menurut gue menarik Salah satunya adalah Curve Curve ini Jadi kalian bisa mainin Tingginya ini Kelihatan gak sih Kayaknya susah kelihatan Nah Kalian tuh bisa mainin Kelihatan kan ada yang bisa naik Saturun tuh Jadi kalian pencet Minus Untuk berpindah Lalu nanti pencet plus Untuk naikin Nah kalian bisa atur nih curve-nya Gunanya curve ini buat apa? Salah satunya adalah Untuk ngeboost rasa Jadi Ini tuh Suatu Mode Yang menurut gue Sangat menarik sekali Karena Mungkin kalian pengen ada Letupan rasa di awal Tapi Setelah dari tengah Sampai ke belakang Kalian suka long puff gitu Kalian pengen rasanya Bold Tajem Masuk ke dalam Mungkin kalian itu Lengkap semua Tapi Pengennya Agak soft di belakang Ini kalian bisa atur Dari curve ini Nah Ada titiknya juga Yang dia akan Nandain Kalian lagi main Di titik sebelah mana Nah Kalau gue biasanya Atasnya itu gue pengen ada Letupan yang Cukup kuat Tapi bagian Belakangnya Gue gak pengen ada Letupan cukup kuat Supaya gak cepat gosong Makanya Gue biasanya Bikin ini Jadi tidak terlalu tinggi Belakangnya itu Gue bikin agak sedikit Ngempos Gitu guys Biasanya gue nyetingin Dari sini Ada word juga Ada tulisan apa lagi Oke Disini dijelasin juga Startingnya dari Berapa word Nah Ini gue Jabarin disini aja ya Gue start dari 4-6 Di setengah second pertama Satu second berikutnya 38 watt Second berikutnya 29 30 33 23 16 14 12 Dan 15 Itu untuk mempertahankan Si rasanya Gue seneng untuk Atur si curve nya Tinggal kalian sesuaikan aja Kira-kira menurut kalian Yang cakep Dan asik itu Sebelah mana Nah kalian bisa tinggal Trial error sendiri Dan Ini tidak akan berubah Bentuknya akan seperti ini Terus Kalau misalkan kalian pakai Modenya yang Lanjut apa gimana Bisa lanjut Nanti gue pakai sendiri Gak apa-apa Nah Satu lagi Yang mau gue highlight Adalah mode boost Jadi ini mode biasa Yang tapi seperti DNA Kalian tuh bisa Ngerubah-rubah sendiri Dari si boost power nya Oke Ini on Nah kalian bisa Atur-atur sendiri Kalian mau di level berapa Jadi boost itu Adalah saat pertama Kalian starting Untuk Mulai nge-puff Dia ada peningkatan Beberapa detik Untuk si Watt nya Supaya Lebih tajam dulu Di awal Tapi sisanya Dia gak kayak curve Yang ngikutin kemauan kalian Sisanya akan seperti Power mode biasa aja Oke Jadi dia akan ngikutin Dari starting awal Misalkan Ini gue set di 35 Mungkin naik jadi 42 43 dulu Baru nanti turun lagi Ke 35 Jadi hanya nge-boost di awalnya Doang aja Oke Sekarang kayaknya udah bisa deh Kita pasang Harusnya tadi dipasang dulu bagian depannya Supaya dia ngunci Nah terus kita pasang bagian belakang Dan juga drip tip nya Nanti akan kita coba Wih Kenceng juga Ini dibongkas Kita akan coba Settingnya Pakai Start di One RBA Karena itu yang lagi gue pake hari-hari Let's try Dan Apakah ini Amin Kalau OCCC Gak terlalu berubah ya Dari banding yang Jaman dulunya Menurut gue sih Ya masih standar-standar aja Untuk kalian pake-pake awal Bisa banget Tapi Memang dengan perubahan chip ini Menurut gue .io X ini lebih powerful Kalau gue pake pada .io V2 V2 yang biasa nih Atau V2 Lite Sama aja Chip nya Dengan OCC Ini akan jauh lebih hambar Tapi ini dia masih jauh lebih Rasanya tajam Overall 0,3 nya Untuk kalian starting pertama Nyobain Orang-orang yang tidak suka dengan rasa manis Ini akan sangat menarik sekali Throat heat nya kencang Tapi Sensasi si manis nya Agak sedikit lebih turun Mari kita coba ganti Apakah dengan start di One RBA Dia bisa juga Berubah Lobangnya jadi pas semua Kita coba pasangin Dan kita ganti drip tip nya deh Eh jangan dulu deh Drip tip nya masuk pake standar dulu aja Kita misalkan Ini kita baru beli Start di One RBA Tapi belum bisa beli Drip tip atau belum sempet Baik kita coba 35W dengan boost Strong merasa di awalnya Jadi tajam banget Dan di akhirnya dia tetap ngikutin Coba kita ganti ke mode curve Mode curve ini menurut gue jauh lebih patent Karena settingan nya benar-benar sesuai dengan yang gue pengen Dan penaikan serta penurunan watt nya itu sesuai dengan yang gue mau juga Yang udah gue trial error dan sudah gue testing juga beberapa kali Gue rubah-rubah lagi sehingga sampai nemuin gaya yang paling cocok buat gue Kita bisa setting juga pakai auto Nah kalau auto ini kalian naiknya per 5 watt nya Jadi dari 25W, 30W, 35W, 40W dan dia akan nyesuai dengan OHM dari bagian coil kalian juga tentunya Oke Oh bagian dari indikator volt ini dia akan berubah jadi OHM Jadi dia akan tukar-tukar Kalau misalkan sebelum dia dipencet dia akan jadi OHM Tapi pas dipencet dia akan jadi volt Jadi ini cukup multifungsi Untuk layar sekecil ini sih menurut gue cukup informatif Mode watt nya kalau misalkan auto ya normal-normal aja Seperti pada power mode pada umumnya Sekarang kita coba Gimana kalau kita udah ganti drip tip dan rasanya seperti apa Ini gue pakai drip tip dari wildman Yang warnanya marble hitam That's right Ini masih pakai mode auto Uh rasanya sih jauh lebih enak Manis dan nyaman sekali Kalau dipencet 4 kali dia nge-lock Kalau dipencet 5 kali dia power off seperti biasa Dan ada logo dot-lock nya Oke Kayaknya ini maksudnya tulisannya adalah boost sih Oh ini bypass dia nge-lock Curve, boost, auto, power mode aja gue pilih Kalau dipencet 2 kiri kan Nah dia akan nemu OHM baru pada RBA kali ya Kalau dipencet barang Coba kalau dipencet 2 Barang Oke puff clear Pencet bagian tombol puff dan juga bagian power yang positif Dia akan nge-clear puff nya Kalau pencet Sama minus Power sama minus Gak ada apa-apa Tidak ada yang terjadi Gak ada yang terjadi Jadi cuma pilihannya Pencet 3 kali, pencet 4 kali, pencet 5 kali Atau pencet power button Ditambah dengan power positif Untuk nge-clear si puff nya Oke Overall menurut gue Ini sih ganteng Cuma gue nunggu ya Apa mungkin bisa ada yang pakai baterai tanem Sehingga dia posisinya sekecil ini Kayaknya menarik banget Kalau misalkan bisa saya kecil ini Dan Oke Kalau dilepas dia langsung mati Kayak kalian lepas baterai aja Dipasang Langsung hidup lagi Ini Bisa jadi tempat untuk charger eksternal kalian Jadi buat yang males beli charger eksternal Ini sebenarnya bisa dicolong langsung Dan tidak akan merusak chip kalian sama sekali Karena chip nya terpisah di bagian sini Itu adalah salah satu hidden feature Yang menurut gue cukup menarik Sehingga kalian bisa colok dengan Kabel type C yang Tentunya kalian sudah punya Apalagi untuk orang-orang yang mungkin pakai iPhone terbaru Untuk teman-teman yang pakai Android Type C itu kabel yang sangat-sangat-sangat Gampang untuk ditemukan Gak susah sama sekali Gimana? Menurut kalian Untuk harga Rp 2.150.000 Dot IOX ini Menarik atau enggak untuk kalian beli? Silahkan komen di bawah Dan saatnya untuk gue kasih nilai Menurut gue ini nilainya di 4,8 dari 5 bintang Pertama karena inovasinya menurut gue sangat menarik Terus dari potongannya yang Mungkin kalian belum terangkutan biasa Tapi menurut gue ini ganteng Ringannya juga Kokoh buildnya Gue suka Asik banget Dan yang paling penting Sudah lurus Lobang RBA Dan juga Lobang Riptip nya Sudah lurus Jadi Gak pernah ada lagi Obrolan tentang Bang bisa gak itu dilurusin Ya pasti gak akan bisa Kalau yang sebelumnya Karena ini kan chipnya ada bagian sebelah Di bagian sini Chip yang bagian sini bolong Jadi Mau gimana pun ceritanya Ya pasti akan berpindah Gak akan persis di tengah Udah jelas Itu mah udah gak usah diobrolin lagi Tapi kalau ini Karena dia clear bagian atas dan bawahnya Chipnya ada pada bagian bawah Makanya Lobang Riptip bisa langsung tembus lurus Jadi gak perlu tuh ada lagi Yang ngebully-bully Wah Ayyoh tapi kok gak lurus Lobang Riptip Oke mungkin segitu aja hari ini So semoga video ini Dapat tambah referensi kalian Untuk mencari apapun tentang Fave Dan jangan lupa juga Untuk follow gue di media sosial Gue ada di Instagram Dan juga di TikTok Namanya Kalau di Instagram BetesDarkter Dan di TikTok namanya BetesDarkter.team Silahkan kalian kopoin Dan kadang-kadang gue suka bagi-bagi Hadiah juga di chart Jadi silahkan kalian Tungguin aja Pantangnya di store Oke mungkin segitu aja hari ini So see you on next video BetesDarkterSignUp And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax